Halo teman-teman Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada hari ini selasa 9 Mei jam 6 sore kita akan ngulik saham PNLF. Kenapa kita ngulik saham PNLF? Karena saham PNLF ini beberapa minggu terakhir ini banyak diakumulasi oleh asing. Tetapi harganya justru turun. Mari kita kulik lebih lanjut saham PNLF-nya ini teman-teman. Kalau kita perhatikan PNLF kita zoom out, maka tampak bahwa PNLF ini harga terendahnya di harga Rp160. Dia sempat melesat tinggi pada pertengahan atau akhir tahun 2002 sampai ke harga Rp750. Rp150. Saat ini harganya di Rp286. Artinya dia sudah turun jauh dari harga tertingginya dan dia lebih dekat ke harga supportnya di Rp160. Dan uniknya teman-teman, kalau kita perhatikan saham PNLF ini secara trend dia masih jelas, dia masih downtrend. Tidak ada satupun tanda-tanda dia sudah pembalikan arah. Gitu kan? PNLF yang menarik adalah saham ini asingnya justru agresif beli. Mari kita lihat berdasarkan fase-fasenya teman-teman. Yang pertama kita cek pada saat naik ini dari tanggal 3 Mei sampai hari ini tanggal 9. Kemudian saat turun dari tanggal 13 April sampai tanggal 2 Mei. Kemudian saat sideway ini, sideway dari tanggal 20 Maret sampai tanggal 12 April ini dia sideway ada apa? Nanti kita cek. Yuk kita cek terakhir dari tanggal 3 Mei sampai hari ini ada apa? Pada saat naik ini top buyer-nya ini ada distribusi. Tetapi ada yang menarik. Apa itu? Ada dua sekuritas yang beli tanpa jual. Yang pertama PG 2,8 miliar dia tidak jualan. Kemudian AR dia beli bulat 30.100 lot atau 800 jutaan dia juga tidak jualan. Kemudian asingnya kalau kita cek teman-teman, asingnya ini ada akumulasi amat sangat gede. Karena jualan hanya 32 ribu, belanja sampai 402 ribu. Dan yang menarik, di top 5, ini 4 sekuritas yang menjadi top buyer-nya ini beli tanpa jual. Ada BB, KZ, YU, ZP. Maka kalau kita tulis teman-teman, ini asingnya ini akumulasi XL. Jadi sangat gede akumulasinya. Kemudian saat turun dari tanggal 13 Maret, maaf, 13 April sampai 2 Mei ada apa? Pada saat turun ini dia ada distribusi. Top 3-nya itu ada distribusi cukup gede. Dari jumlah sekuritasnya pun dia juga distribusi. Karena yang jualan jauh lebih sedikit daripada yang belanja. AR lagi-lagi beli tanpa jual. AR beli tanpa jual. Kemudian kita cek asingnya teman-teman. Asingnya juga ada akumulasi amat sangat gede banget. Jualan hanya 28 ribu, belanja 523 ribu. Dan yang menarik ada TP yang beli tanpa jual sebanyak 1,8 miliar. Maka teman-teman kalau kita tulis pada saat turun ini teman-teman, ini juga asingnya ini akumulasi XL. Jadi akumulasinya amat sangat gede. Kemudian saat sideway dari tanggal 20 Maret sampai tanggal 12 April, kita cek. Rule-nya itu ada distribusi baik top buyer-nya maupun jumlah sekuritasnya. Kemudian kalau kita perhatikan asingnya teman-teman, asingnya ini masih ada akumulasi. Jualan 89 ribu, belanja 237 TP, lagi-lagi beli tanpa jual. Tadi saat turun TP beli tanpa jual. Ini saat sideway TP juga masih beli tanpa jual. Jadi kalau kita tulis teman-teman, ini asingnya max XL akumulasi. Maka dari 3 kotak ini aja, nanti teman-teman bisa cek belakangnya, karena supaya ini durasi. Ini jelas ada akumulasi, apalagi bagi teman-teman yang suka dengan foreign flow. Yang suka memperhatikan pergerakan investor asing. Maka ini menarik. Maka ini turun semu. Maka ini akumulasi. Sekarang kita tinggal tentukan nih, kapan belinya. Sepan dia akan mantul. Nah sekarang kita bisa mulai perhatikan teknikalnya ini teman-teman. Oh iya, saya sebelum bahas teknikal analisa, saya ingin sampaikan. Bagi teman-teman yang baru belajar saham, atau sedang mencari tempat belajar saham yang nyaman, khususnya bagi pemula, saya ingin sampaikan bahwa Profita itu memiliki kelas privat teman-teman. Kelas privat Profita itu one-on-one, satu peserta, satu mentor. Dan ada garansi uang kembali 100%. Lepas bila teman-teman tertarik, silakan hubungi 0823-789-5928 atau cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Sekarang mari kita lanjutkan kulian sampai NLF-nya ini teman-teman. Kalau kita perhatikan MA-nya, dia sebenarnya menurut saya ini sedang berpotensi untuk perfect downtrend. Kenapa? Karena dia sudah habis perfect uptrend, sekarang ya perfect downtrend lah. Karena ini secara chart sendiri tadi sudah kita bahas bahwa ini masih downtrend. Ini masih downtrend, sekarang tinggal butuh satu syarat dia untuk perfect downtrend. yaitu nunggu MA-120 dead cross dengan MA-200. Saat itu kejadian, maka dia adalah perfect downtrend. Jadi menurut saya dari MA ini juga masih belum ada sinyal beli. Kemudian kalau kita perhatikan chart-nya pun teman-teman, ini masih downtrend. Kalau teman-teman tertarik dengan saham ini, nanti bisa dipertimbangkan beli saat dia naik, kemudian turun ada panturan lagi. Nah, tanda-tanda naik inilah atau tanda-tanda uptrend pembalikan arena teman-teman baru mulai masuk. Tapi selama belum ada tanda ini, ya saran saya, atau sebaiknya tidak beli saham ini, karena ini masih downtrend. Meskipun asing akumulasinya gede banget gitu kan. Kenapa? Ya duitnya asing itu nggak berseri. Sementara kita terbatas, asing nanti harga saham turun, dia mesti terus afegidon. Contoh tadi TP, dia masih apa namanya, sideway dia belanja, turun dia masih belanja lagi. Nah, kalau retail seperti kita, saat harganya turun, kita bingung nanti. Karena kita nggak punya nafas sepanjang investor asing. Atau kita tidak punya nafas sepanjang orang-orang dengan modal gede gitu kan. Jadi, menurut saya, PNLF ini layak kita ikutin dulu. Masih masuk watch list, belum saatnya nitip sendal juga gitu kan. Karena belum ada tanda-tanda kembalikan arah. Dari MA-nya pun dia juga masih berpotensi untuk perfect downtrend. Meskipun kalau kita perhatikan bollingernya, dia sudah ada tanda-tanda mulai ada perlawanan nih. Karena dia sudah beberapa hari kena bollinger bawah, kemudian dia naik dan kemarin kendalnya berwarna hijau. Gitu kan. Ini bisa. Bisa, teman-teman, kalau mau agresif, mau nyoba-nyoba, mau trial, boleh beli. Jadi, teman-teman yang agresif, mau mencoba, beli saham PNLF, berharap ini akan ada pembalikan arah. Karena sudah lepas bollinger, ya silakan saja. Tetapi, saran saya, kalau mau mencoba, gunakan nominal yang tidak menggerus modal utama. Jadi, persentasenya tidak sampai 90% modal. Nah, demikian, teman-teman, kuliahan saham PNLF ini. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini, karena ini bukan perintah jual atau perintah beli. Tapi, inilah contoh aransa sederhana di suatu saham. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih.